Intro Hai teman-teman, balik lagi di Espasio Indonesia dan kali ini selamat datang di episode 68 kita mau bahas pertandingan yang baru saja selesai kemarin Persipura-Jayapura pertandingan persahabatan dengan Persinab-Nabire koreksi teman-teman kalau salah dan kemarin kita sudah berhasil menang 3-1 pertandingan yang cukup menarik karena saya akhirnya menonton dengan kerinduan yang mendalam atas pertandingan Persipura-Jayapura kangen gitu rasanya ketika nonton Persipura rasanya senang lagi bisa nonton bola sepak bola lokal dan tim kesayangan main sembari menunggu Liga 2 jalan kita masih berharap semoga kompetisi bisa terus dilanjutkan dan karena kita lagi ada di posisi yang baik juga so harapannya memang kita bisa terus melanjutkan kompetisi memenangkan setiap pertandingan dan akhirnya kembali lagi ke kasta tertinggi Liga 1 anyway soal pertandingan kemarin hasil 3-1 3 gol dicetak Persipura saya agak kurang kelihatan siapa yang ngegoalin ya karena tidak begitu jelas tapi terima kasih untuk channel Youtube yang sudah menayangkan siaran langsung apresiasi keren banget akhirnya bisa memenuhi kerinduan Persipura mania untuk bisa nonton Persipura walaupun dalam laga uji coba komentar ku adalah kemarin mainnya bagus Persipura yang seperti biasanya dalam artian bolanya mengalir cukup enak cantik di luar kondisi lapangan yang tidak rata ya tapi aliran bola cukup lancar kemudian banyak sekali peluang-peluang yang diciptakan kemudian pertandingan juga pola dan skemanya berjalan cukup efektif saya gak tahu apakah perbedaan kualitas menjadi faktor penentu ya antara Persinap dan juga Persipura tapi setidaknya Persipura sangat dominan sekali kemarin aliran bola bisa berangkat atau mulai dari keeper keeper ke back back ke pemain tengah pemain tengah ke pemain sayap pemain sayap nanti dia akan masuk menusuk atau kemudian shooting sendiri nah itu ciri khas Persipura jadi di beberapa pertandingan memang sering ya seringnya atau yang masih terjadi itu adalah jauhnya jarak antara back ke pemain tengah pemain tengah ke pemain depan itu yang sering terjadi kita harus belajar dari Liga 1 kemarin yang menyebabkan kita turun kasta adalah salah satunya itu jauhnya jarak antara back ke tengah tengah ke depan jadi suplai bola itu tidak berjalan lancar nah kemarin lawan Persinap Nabire rentang itu rapat gitu belakang belakang ke tengah tengah ke depan nah itu jadi apa ya namanya salah satu hal yang sebenarnya perlu dipertahankan sih kalau misalnya kita masih mau ya ada di Liga 1 besok gitu loh sembari berharap Liga 2 dilanjutkan dan kalau misalnya membahas saya kalau gak salah lihat ada kakak boci ya main ya kalau gak salah ya dan berkontribusi juga atau terlibat di goal yang ketiga kalau gak salah bisa koreksi saya ya teman-teman soalnya nomornya gak 86 23 apa ya atau saya bisa salah lihat sih tapi anyway hasil yang cukup bagus sembari meregangkan otot-otot sebelum semoga kompetisi Liga 2 kembali diputar dan saya harap memang harusnya diputar karena kompetisi tanpa degragasi ya terus ngapain mau kompetisi gitu dan kompetisi tanpa promosi ya terus motivasinya apa pemain-pemain di Liga-Liga dengan kasta di bawahnya so kita berharap yang terbaik semoga ada update baru kata manajer yang mandi nasih minggu ini minggu depan ini akan ada update untuk Liga 2 dan semoga hasil update-nya positif di tengah carut-marut kompetisi yang tiba-tiba dihentikan semoga bisa berjalan baik dan kita bisa kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia setelah ini akan ada highlight yang bisa anda saksikan teman-teman 3 goal Persipura melawan Persinap Nabiri dengan hasil skor akhir 3 1 jangan lupa like, komen, dan subscribe Esplasia Indonesia terima kasih dan selamat pagi siang sore malam selamat menyaksikan highlight berikut ini thank you salam Persipura salam merah hitam selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton